The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Believe it or not Halo adik-adik semua, hari ini Kak Lili melihat mentari mukanya lagi kesel nih Yuk kita tanya sama-sama Mentari, kamu kenapa? Kok kamu seperti lagi kesel? Iya nih Kak Lili, mentari kesel banget Soalnya tadi bintang mau menyipu mentari Katanya ada orang yang tingginya hampir 3 meter Kan tidak mungkin, emang toko kartun? Yah, mungkin saja mentari Nah coba kita cek dulu ya, kita lihat di internet Mungkin saja benar apa yang dikatakan bintang Nah, ternyata benar ada mentari Namanya Robert Wadio, tingginya 2,72 meter Nih, coba lihat Hah, iya loh beneran ada Ya ampun, ternyata benar kata bintang Makasih ya Kak Lili, nanti mentari mau minta maaf deh sama bintang Soalnya tadi mentari gak percaya banget sama bintang Oke mentari, nah adik-adik, pernahkah adik-adik seperti bintang? Ketika memberikan berita, ternyata teman-temannya tidak percaya Adik-adik, Thomas awalnya meragukan cerita juga loh sama teman-temannya Lalu apa yang membuat Thomas semakin yakin bahwa Tuhan Yesus ada dan hidup? Nah, kita lihat ya di dalam Yohanes 20 ayat 32b Disitu dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesus mesias anak Allah Jadi ketika Yesus datang menampakkan diri Si Thomas baru percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit Sekarang adik-adik, yuk Kak Lili mau ajak kita semua untuk berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih karena engkau tetap mengasihi kami Meskipun kami pernah meragukan kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus akan meyakinkan kita semua bahwa Dia ada dan hidup untuk kita semua Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya